Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi video tentang cara menjalankan OPS editor untuk yang belum punya softwarenya atau yang belum menginstall video tutorial saya sebelumnya itu ada cara install sama download di bawahnya juga ada room untuk downloadnya oke sekarang kita akan cara menjalankannya saya akan buka softwarenya APS video editor oke ini adalah tampilan APS video editor yang ini namanya PMLINE ini story code yang ini untuk printer-printahnya ini untuk media library ngasih tukang sisi ngasih efek video ngasih teks ini untuk memasukkan suara disini sama yang ini untuk hasil akhir nanti atau rendering oke untuk yang pertama kita akan memasukkan video intro kita klik kita klik import media file kita ambil file file-nya itu kalau saya ada di my document my picture ini adalah file yang akan saya juga bikin untuk yang pertama saya akan memasukkan intro dulu setelah di open ini masuk disini kalau mau dicobain kita tinggal cobain oke untuk berikutnya saya akan memasukkan lagi gambar import disini akan saya masukkan gambar harimau yang satu aja saya masukkan gambar harimau nah dari sini kita seret ke timeline setelah diseret ini kan kalau kita apply dia akan diamnya kurang indah untuk memperindah bisa kita kasih efek nah kita klik kita kasih video efek nah biasanya saya menggunakan page zoom tapi terserah bebas mau oke efek apa aja saya kasih efek page zoom saya pilih disini ke baris yang kedua nah ini efek page zoom nah ini kalau kurang panjang bisa dipanjangin dengan cara di drag klik tahan seret segini kalau ini kepanjangan ini juga bisa dipandung dengan cara klik tahan seret oke kita setting page zoom nya bergantung keinginan kita bergantung keinginan kita bagaimana contohnya disini awalnya dari besar terus fokus ke ke yang seru itu matanya yang segini oke nah kita lihat hasil hasil kita lihat hasilnya oke kita apply oke dia akan jalan besar oke berikutnya kita kasih lagi gambar gambar kita ke project lagi import media kita pilih cancel aja nah ini kita pilih gambar yang akan kita masukkan oke saya seleksi beberapa gambar yang akan saya masukkan ini oke open nah kebetulan dia udah langsung masuk ya ke sini cuman ini kan belum ada ini ya apa jadi kayak slide show aja biasanya kalo pengen lebih bagus tuh kasih efek kayak tadi baik page zoom atau efek yang lain nah oke saya stop dulu nah selain efek kayak tadi kita juga bisa memberikan efek transisi nah contoh efek transisi tuh yang ini nah contoh kita efek api nah ini saya kasih disini nah ini di klik disini jadi jika cara klik tahan seret oke yang kedua efeknya yang ini yang ketiga ini saya kasih efek yang ini terus efek apa lagi ya puzzle movie efek movie efek apa lagi efek setter ini efek pecah ya kayak pecah teman kaca efek setter ini oke terus efek kertas efek flip oke ini oke sekarang kita coba lihat oke 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 tapi Terima kasih. 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 video bebas bisa file mp3 atau file apa aja disini akan saya kasih video contoh video nah ini oke nah ini kebetulan videonya panjang banget nanti bisa kita potong videonya panjang biar tidak mengganggu video intro ini kita geser kesini nah disini otomatis kita potong ini kesini kita potong nah ini kita hapus nah ini bisa kita potong juga disini biar efek audionya makin kecil kita potong nah disini kita kecilin nah jadi ini videonya semakin eh hilang semakin hilang oke kita tes dulu oke kita bisa dianggap oke 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 selamat menikmati selamat menikmati setelah kalau menurut saya sudah selesai dibuat kalau menurut kita sudah selesai dibuat kita tinggal buat ya atau kita render oke kita klik procedure caranya untuk penyimpannya nah setelah klik procedure kalau biasanya saya pilih file saja tapi bebas mau pilih disk, kalau cukup mau buat sd, atau web biasanya pilih file, lalu pilih next nah disini kita bisa pilih file yang kita inginkan apa aja bebas, kalau saya biasanya pakai mv4 tapi bebas mau pakai api atau apa aja kita klik next nah disini ada folder output atau hasil hasilnya itu mau kita setnya dimana contoh disini saya simpen di video yang namanya latihan eh, dibantai ngayong sesuai iya gas iya gas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.